Tidak cukup meletakkan diri di bawah mereka saja Sumber air itu akan mengalir ke bawah Kalau aliran sungainya itu sembung Walaupun di atas itu ada sumber besar Dan kita di bawah sekali, kali ini gak nyembung Tidak akan bisa Nah begitu juga teman-teman semua yang dimulaikan Allah Kalau kita ini ingin tarokan yukur-yukur kita dapatkan Ya kita harus sambung dengan mereka Bagaimana menyambungkan mereka? Satu, kalau ngacinya kita samakan dengan mereka Da'wahnya kita samakan dengan mereka Didikannya kita samakan dengan mereka Sambung, aku lebih banyak dulu lancar Semakin mirip amalanku dengan mereka Semakin besar sungai yang akan dilewati air barulah Maka teman-teman semua yang dimulaikan Allah SWT Kita pandang diri kita Kita ini seberapa mirip dengan mereka Amalan mereka sudah kita kerjakan atau belum? Pikir mereka sudah masuk dalam diri kita atau belum? Hobi mereka sudah masuk dalam diri kita atau belum? Kalau penuh maka barulah yang tidak akan dilakukan Tapi kalau kita ini semakin mirip dengan mereka Insya Allah barulah yang tidak akan dilakukan Masya Allah Jadi manteng, manteng Ayo kalian bilang diri urem ini Ojo melok wong-wong singgarro agomo Wong singgarro agomo Nilai agomo ya mesti kler Karena temannya panas Oh kamu panas ini berarti Harus di dinginkan Masukkan ke wang AC Suruh minum es Ini mah amazingly 6 mentioned Wah ini sakit panas obatnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Perkara yang tidak kelihatan Yang mengatur semua perkara yang kelihatan Hujan disebabkan oleh air laut yang menguap Air laut yang menguap Menggumpal menjadi awan Setelah itu dijatuhkan Tapi hadirin yang mulia Sebetulnya turunnya hujan itu Karena ada malaikat bagian pengatur hujan Malaikat yang bagian mendorong awan Malaikat yang menjaga gunung Malaikat yang menjaga kancing nabi Kancing nabi diusir oleh tiang-tiang tohir Teman-teman semua yang dimuliakan Allah SWT Kalau kita ini dalam hidup ini Selalu memandang dengan tohir Maka berarti kita ini tidak ada bedanya Dengan orang kafir Orang kafir ini adalah manusia-manusia Yang apa-apa itu dipandang lohirnya Aku gaya somangan negak kerja Mungkin aku kutu kerja Aku gaya somangan negak bercocok tanam Maka aku harus bercocok tanam Ketika kita ini usaha dalam kehidupan ini Menjalani kehidupan hanya dengan usaha-usaha lohir Maka kita ini tidak jauh beda Dengan pandangannya orang kafir Orang iman itu mempunyai sudut pandang yang berbeda Orang iman itu adalah orang-orang yang lebih Mengedepankan batinnya Daripada lohirnya Maka lihatlah Yang dikerjakan para sohabat Rasulullah wa'adu Mereka perang badar Ketika para sohabat Rasulullah wa'adu Perang badar Maka secara asbab dohir Tidak masuk 313 lawan seribu orang Tetapi teman-teman semua Yang dimuliakan Allah SWT Para sahabat tidak membuat usaha Dohir saja Yang mereka buat Usaha dohir perang tetap maju Tetapi Usaha batinnya Mereka acaranya Nangis doa kepada Allah Segala perkara Kebaikan yang terjadi di dunia Ini karena ada Ikut andil perkara batin Kayak doa Tangisan apa semua Sebaliknya Perkara-perkara yang Tidak mengenakan di dunia Ini juga ada Kaitannya dengan perkara batin Itulah yang terjadi Di perang Uhud Yang terjadi di perang Uhud Para sahabat Rasulullah wa'adu Ini Seperti kacau balau Kekacauan itu dari mana? Maka ada orang menganalisa Kekacauan itu karena Gara-gara Sayyidina Khalid menyerang dari belakang Karena begini Itu loh Batinnya Karena di dalam peperangan Uhud itu Ada para sahabat Radiyallahu anhum Yang mengerjakan perkara Tidak sesuai Baya didaya Sayyidina berkorobatin Maka teman-teman semua Yang dimuliakan Allah Dalam kehidupan kita Dalam rumah tangga Merawat anak Merawat istri Dalam bekerja Di dalam da'wah Semuanya ini Dahulukan Usaha batin Dibandingkan Usaha Insya Allah Orang itu kalau Usahanya batin itu Lebih kencang Itu kadang-kadang Dilihat dari luar itu Koyo-koyo Gak nyapo-nyapo Seperti Masya Allah Banyaknya Santri Di temboro Sampai kalian Juga Allah Pilih dari santri sana Da'wahnya Bisa sampai Mana-mana Orang temboro Dapatnya Jus Koyo sampai Jus Sampai kurut Gak mulai-mulai Gak biasa Tapi ternyata Di balik itu Ada usaha Usaha batin Hubungan dengan Allah Yang menjadikan Kebergantung Gak ada Habis-habisnya Begitu juga dalam Pengaturan keluarga Ada orang Mengatur keluarga ini Istri harus dibeginikan Anak harus dibeginikan Dengan segala Teori Zohir Ternyata malah gak ada di Ada orang Gayanya biasa Tapi Usaha Batinnya lebih kencang Anaknya Toto Bujuni Toto Anaknya Soleh-soleh Alem-alem Padahal bapaknya Gak pernah ngaji Semuanya Bapaknya gak pernah ngaji Dan lain sebagainya Itulah namanya Usaha batin Maka bagaimana Kita ini Lebih Mengedepankan Lebih mencari Jalur-jalur Usaha batin Dibandingkan Usaha batin InsyaAllah ya Usaha batin itu Adalah Usaha-usaha Yang mendatangkan Barokah Ini sih Digulai Nopon-nopon Barokah Usaha batin Usaha batin Itu mungkin besar Tapi gak ada Barokahnya Tapi kalau usaha batin Kadang-kadang kecil Tapi barokah Keluarga yang Dibarokahi itu Keluarga yang Usaha batinnya Lebih maju Dakwah yang Diberkahi Dakwah yang Usaha batinnya Lebih maju Maka Mualan Ilyas Mengatakan Usaha siang 10% Usaha malam 90% Itu Mualan Ilyas Mengajari kita Uang di kedepan Hubungannya Ngerogus Allah Yang digulai Barokah Ongkoh Enggak penting Yang penting Barokah Maka ada Satu cerita Ada orang Dia itu Miskin Sekali Maka dia itu Mimpi Hei pak Kamu kalau Pengen kaya Di pojokan rumahmu Ada uang Satu dinar Satu dinar Sekitar Empat juta Maka dia Enggak tanya Oh satu dinar Tempatnya mana Enggak Itu satu dinar Barokah Enggak Oh kalau enggak Enggak mau Besok pagi Cerita sama istrinya Hei istriku Tadi malam itu Saya dikasih Tahu tempat Duit Satu dinar Tapi saya tanya Enggak barokah Enggak mau Oh istrinya Ngeru Larat Enggak Ya sok barokah 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 Ini urusan Cari Enggak Barokah Malam hari Dia mimpi lagi Itu di pojok rumahmu Ada uang Satu dirham Satu dirham Ya kira-kira 70 ribu lah Barokah Barokah Ya Bismillah Tanggung tidur Cari ada Satu dirham Kasih sama istrinya Istrinya Si ngomel Satu dirham Dapat apa Zaman begini Westo Moroning Pasar Cari ikan Kamu udah lama Tahu gak makan ikan Beli sana Dapatnya berapa Yang penting kita makan Ini rezeki dari Allah InsyaAllah Barokah Sampai pasar Belikan Sambil ngomel-ngomel Ikannya dipotongin Ternyata di dalamnya Ada berliannya Berliannya Dijual keliling Ke mana-mana Gak ada yang berani beli Yang berani beli Raja Akhirnya dia jadi Orang dekatnya Raja Jadi kaya-raja Wila jeneng Barokah Engkau Awai diwini Opopos Yang digulai Barokah Orang ongkone Orang jumlah Orang popularitasi InsyaAllah Nah bagaimana Biar kita ini Mendapatkan Barokah Nah ini Al-Barokah Dajiri Kalma Para ulama Mengatakan Barokah itu Mengalir Seperti air Barokah itu Mengalir Seperti air Maka kita Renungi aja Kapan air itu Mengalir Air itu Mengalir Dari tempat Atas ke bawah Begitu juga Kalau kita ini Ingin mendapatkan Barokah yang sempurna Kita harus Memposisikan Diri kita Di bawahnya Orang-orang yang Barokah Kok kita ini Memposisikan Diri kita Setara Dengan orang-orang Barokah Atau kita ini Merasa Orang Barokah Itu gak tepat Oh Hati-hati Orang yang Mencaci Sesuatu yang Barokah Insyaallah Allah akan Jawahkan Barokah Dari kehidupan Orang Gak mencaci Sungai Ya dia Tidak akan Dapat air Dari sungai Orang Gak benci Sama sumur Ya dia Gak akan Dapat air Dari sumur Nah begitu juga Guru-guru kita Ini adalah Orang-orang yang Barokah Insyaallah Dan saya yakin Betul Di antara Kebarokahnya Ya antum-antum Semua ini Allah kenalkan Kepada mereka Banyak orang-orang Jadi ahli sholat Gara-gara mereka Banyak orang Alin fikir Banyak orang Hafidh Quran Barokahnya mereka Ya Kalau kita ini Melihat guru-guru Kita Barokah Letakkan diri kamu Di bawah mereka Menta'atimkan mereka Memuliakan mereka Insyaallah Barokah itu Akan mengalir Kepada kita Insyaallah Tidak cukup Meletakkan diri Di bawah mereka saja Ada terusannya ini Sumber air itu Akan mengalir Ke bawah Kalau Aliran Sungainya itu Sembung Jadi Walaupun Di atas itu Ada sumber besar Dan kita Di bawah Sekali Sekali Ini Tidak nyembung Tidak akan Bisa Melalir Akhir itu Begitu juga Teman-teman semua Yang dimuliakan Allah SWT Kalau kita ini Ingin Barokahnya Guru-guru kita Kita dapatkan Ya kita ini Harus ada Sambung Dengan mereka Bagaimana Menyambungkan Mereka Satu Kalau ngajinya Kita samakan Dengan mereka Da'wahnya Samakan Dengan mereka Miritannya Samakan Dengan mereka Sembung Akhirnya Banyu ini Lancar Semakin mirip Amalanmu Dengan mereka Semakin besar Sungai Yang akan Dilewati Air Barokah Kepada kamu Maka teman-teman semua Yang dimuliakan Allah SWT Kita pandang Diri kita Kita ini Seberapa mirip Dengan mereka Amalan mereka Sudah kita kerjakan Atau belum Pikir mereka Sudah masuk Dalam diri kita Atau belum Hobi mereka Sudah masuk Dalam diri kita Atau belum Kalau belum Maka barokah Ini tidak akan Lancar Tetapi Kalau kita ini Semakin mirip Dengan mereka InsyaAllah Barokahnya Tidak akan Ada habisnya Bagaimana InsyaAllah Ini penting Ada temannya Panas Oh kamu Panas ini Berarti Harus didinginkan Masukkan Ruang AC Suruh minum Pes Oh ini sakit Panas Obatnya ini Datang ke dokter Di akarsian Begitu juga A'lamun Nasbi Rasulillah Al-ulama Orang yang Paling tahu Dengan bagina Nabi Sumbernya Barokah Ya orang-orang Mewarisi Ilmu Nabi Maka kita ini Dalam hidup Jadikanlah Guru-guru kita Ini sebagai Patoan hidup kita InsyaAllah Dan ditambah Dan ditambah Teruskan Teruskan ngajinya Teruskan Wiritnya Ikut dengan orang-orang Yang jelas-jelas Barokahnya Bagaimana InsyaAllah Kemudian Di antara Sumber Barokah Kalau kita ini Ahlaknya baik Maka kepada semua Saudara Muslim kita Siapapun Dia sama dengan kita Dia beda dengan kita Dia marah dengan kita Dia muci kita Pokoknya Di kepalanya Masih adalah Ya Allah Muhammad Rasulullah Itu saudara kita Semakin banyak kawan Semakin banyak Barokah Kita jangan kalah Dengan para pedagang Para pedagang itu Ketika menawarkan barang Dia tidak tanya Pak kerjaannya apa Pak mahabnya apa Seleranya apa Enggak Pak ini saya punya Dagangan Tukunan Nah pedagang aja Jualan sama siapa aja Bisa kok Kenapa kita gak bisa